Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Dai Da'wah Amalia Islam Masih bersama narasumber Ustadz Mikdad Baharun Pemirsa pada segmen yang pertama Kita sudah menyimak penjelasan dari narasumber Tentang pengertian Laylatul Qadar Hubungan Laylatul Qadar dengan umur umat Nabi Muhammad SAW Serta tanda-tanda Laylatul Qadar Kita akan lanjut Bincang-bincang tentang Laylatul Qadar ini Ustadz Kita semua ingin meraih kemuliaan Laylatul Qadar Apakah ada amalia yang diancurkan oleh Rasulullah SAW Agar kita mendapatkan dan meraih Laylatul Qadar itu Seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW Dengan menghidupkan malam-malam Ramadan Yaitu dalam hadis dikatakan Imanan wahtisaban Yaqiyam Ramadan atau Tarawih Itu diantara upaya Atau amalia yang diancurkan untuk diamalkan Supaya kita bisa mendapat keistibewaan Atau kemuliaan pahala di malam Laylatul Qadar Di antaranya dengan solat Yang kedua Nabi SAW Itu kalau sudah masuk Ramadan Itu Rasul begitu fokus terhadap Al-Quran Dibilang dalam satu hadis Karena ajwad Ajwad itu lebih santer Kalau hari-hari biasa di luar Ramadan Beliau membaca Al-Quran Tadarus mengulang Tapi ketika masuk Ramadan Itu lebih kencang lagi Nah itu salah satu upaya Jadi dengan solat Kemudian dengan Tadarus Al-Quran Kemudian dengan doa-doa Istighfar Dengan solawat Kemudian dengan ektikaf Ya ektikaf Salah satunya Itu yang dilakukan oleh Rasul Yang dicontohkan Supaya umat ini Mau meniru Karena Dengan Qiyam Ramadan Solat Tarawih Itu pahalanya luar biasa Ampunan dosa Sekalipun ulama ada khilaf Apakah dosa besar juga terampuni atau tidak Itu khilaf ulama Kemudian Tadarus Qur'annya Qur'an luar biasa Jadi Pernah disampaikan bahwa Amalan sunnah Yang dilakukan di bulan Ramadan Itu pahalanya sama dengan Amalan wajib Sedangkan amalan wajib Dilakukan di bulan Ramadan Sama dengan 70 amalan wajib Nah Qur'an kan sunnah Ketika diamalkan di bulan Ramadan Luar biasa Untuk doa Yang bisa kita amalkan Ketika mendapat malam lalatul qadar Itu seperti yang Diajarkan oleh Nabi Kepada Siti Ainsyah Ketika Siti Ainsyah Memohon kepada Rasul Untuk diajarkan satu doa Kalau beliau bisa mendapat lalatul qadar Kira-kira doanya apa Ini permohonan seorang istri Kepada suami Istri yang tercinta Kepada suaminya Maka diajarkanlah oleh Nabi Bahwa Kalau Ainsyah Kalau kau dapat malam lalatul qadar Kau baca doa Allahumma inna Allahumma inna ka'afuun Tuhibbul afwa Fa'afu'anni Itu adalah doa Yang diajarkan Nabi Kepada Siti Ainsyah Sebagai Istri yang tercinta Artinya Ini sesuatu yang sangat luar biasa Nah selain doa Itu Ada Ia i'tikaf Nah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kalau sudah Memasuk bulan Ramadhan Beliau i'tikaf Dalam riwayat dikatakan Bahwa Dari awal Ramadhan Nabi Beliau i'tikaf Tapi masih ada Tidurnya Kana Yuklitu Ramadhana Binaumin Jadi I'tikaf iya Dari awal Ramadhan Tapi masih ada Tidurnya Begitu Sudah masuk Ma'ashrul Awakhir Nah beliau Sudah mulai Shadda Mi'zarahu Beliau sudah Menjauh dari Apa Shadda Mi'zarahu Mengikat Mengikat Sarungnya Maksudnya disini Bukan Terus sarung itu Diikat Bukan Tetapi Maksudnya Mengencangkan Beliau menjauhkan diri Dari keluarganya Artinya I'tikaf I'tikaf Di 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 masjid Iya Nah itu dilakukan Dari mulai awal Tapi begitu masuk Ashrul Awakhir Nah baru Beliau Kencangkan lagi Lebih semangat lagi Jadi banyak sekali ya Amalia yang diancurkan Dalam rangka Menggapai Malam Laylatul Qadar itu Seperti Solat sunnah Tanda rus al-quran Dikir-dikir Termasuk juga I'tikaf Kemudian Apakah I'tikaf itu Juga bisa Dilakukan pada Siang hari Atau bagaimana Nah itu khilaf Ulama Karena I'tikaf itu Definisi I'tikaf sendiri Itu adalah I'tikaf itu adalah Al-lubthu Fil masjid Biniyah Tinggal di masjid Berdiam di masjid Dengan Diawali Niat Nah Disini Dengan referensi Beberapa hadis Ulama Madhahib Arba'ah Ulama Madhab yang Empat Ini ada Beda-beda Pendapat Kalau Imam Malik Bin Anas Madhab Maliki Berpendapat Bahwa Yang namanya I'tikaf itu Satu Harus di masjid Yang kedua Harus Dengan puasa Dan minimal 24 jam Baru Seseorang itu Dikatakan I'tikaf Tapi Untuk kita Madhab Syafi'i Ini lebih Ringan Dengan dalil-dalil Dasar-dasar Yang kuat juga Madhab Syafi'i Ulama Syafi'i Menyimpulkan Bahwa Yang namanya I'tikaf itu Tidak harus Dengan puasa Dan Tidak harus 24 jam Sebentar pun Sesaat pun Itu bisa I'tikaf Makanya Kita lihat Di masjid-masjid Ahli sunnah Wal jamaah Itu suka Ditulis Niat I'tikaf Supaya Ketika Kita Masuk Ke masjid Begitu Lihat Kita langsung Niat Nah Hanya Sebentar Cuman Masuk Cuman Sholat Sebentar Terus Keluar Lagi Itu sudah Dapat Yang penting Kita Niat Jadi Makanya Ketika Masuk Setiap Masuk Ke masjid Jangan Lupa Niat I'tikaf Nia Nawaitul I'tikaf Imanan Wahdisaban Lillahi Ta'ala Jadi Hukumnya Sunnah I'tikaf Itu Sunnah Dan pahalanya Luar biasa Disebutkan Dalam satu Riwayat Hadith Bahwa Pahala I'tikaf Itu adalah Ampunan Dosa Ada Ada Satu Hadith Diriwayatkan Dari Sayyidina Hussein Bin Ali Bin Abi Talib Yang Menjelaskan Bahwa Barang Siapa Yang I'tikaf Dengan Niat Ikhlas Dillahi Ta'ala Maka Allah Akan Berikan Pahala Hajataini Wa Umrataini Dua Haji Dan Dua Umroh Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Maka Disini Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Memberikan Contoh Kepada Kita Umat Untuk Tidak Menyenyikan Waktu Khususnya Di bulan Ramadan Dengan Macam-macam Ibadah Ada Beberapa Kalangan Yang Beranggapan Bahkan Mengklaim Berkumpul Pada Sepuluh Hari Di akhir Ramadan Di dalam Masjid Untuk Beritikaf Kemudian Berzikir Dan Sebagainya Itu Merupakan Amalia Bidah Karena Tidak Dicontohkan Alih Rasulullah Ini Seperti Apa Penjelasannya Ustaz Sekarang Masjidnya Satu Jamaah Pengen Etikaf Semua Ya kan Otomatis Akan Terjadi Perkumpulan Masa Mungkin Mereka Niatnya Tidak Tidak Kumpul Tapi Karena Tiap Satu Orang Itu Dateng Niat Etikaf Akhirnya Kan Jadinya Banyak Banyak Nabi Nabi Lakukan Sendiri Etikaf Sendiri Nabi Nah Sahabat Pun Begitu Sendiri Tapi Ketika Umat Islam Ini Banyak Yang Etikaf Sehingga Terjadilah Kerumunan Orang Banyak Jadi Sepertinya Mereka Itu Etikaf Tidak 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 Bareng Tidak Kumpul Niat Begitu Tapi Karena Kebetulan Mereka Kumpul Jadi Sama-sama Berangkat Dari rumah Niatnya Etikaf Sehingga Kumpul Begitu Nah Daripada Kumpul Jama'ah Ini Sendiri Sendiri Alangkah Baiknya Kalau Dikumpulkan Dibarengkan Disamakan Diseragamkan Begitu Karena Berujuk Kepada Hadis-hadis Rasul Sallallahu Al-Quran Yadullahi Ma'al Jama'ah Kan Gitu Banyak Hadis-hadis Yang Menganjurkan Untuk Kita Ini Selalu Merapatkan Barisan Kemudian Ada Halaka Halaka Majlis Ada Halaka Halaka Zikir Lingkaran Zikir Majlis Taklim Majlis Zikir Dan Sebagainya Ini Mempunyai Keistimewaan Tersendiri Jadi Ketika Sesuatu Amalia Itu Dilakukan Itu Tidak Dilakukan Oleh Nabi Tapi Tidak Ada Larangan Bahkan Ada Anjuran Sekalipun Tidak Seperti Itu Tapi Etikaf Ada Dasarnya Kemudian Jama'ah Berkumpul Ada Ajarannya Dalam Islam Baca Quran Ada Baca Istighfar Bareng Ada Dalilnya Dan Seterusnya Artinya Bahwa Esensi Ataupun Semangat Untuk Melakukan Amalia Amalia Pada Saat Malam-malam Laylatul Kodal Itu Ada Sandarannya Dan Kemudian Apakah Ada Pesan Dari Ustad Agar Masyarakat Yang Sudah Membiasakan Diri Pada Setiap Akhir Ramadan Ini Untuk Beritikaf Di Masjid Dengan Berdikir Dan Sebagainya Ini Agar Mereka Merasa Yakin Bahwa Apa Yang Dilakukannya Sudah Benar Dan Itu Bukan Merupakan Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Agama Kalau Menurut Saya Supaya Masyarakat Islam Ahli Sunnah Wal-Jamaah Yang Sudah Sudah Istiqomah Melakukan Amalia-amalia Di bulan Ramadan Di malam-malam Ramadan Dalam rangka Satu Menghidupkan Malam Ramadan Mengejar Laylatul Qadar Amalia-amalia Itu Supaya Jangan Sampai Ragu Karena Ada Upaya Upaya Kalau Istilah Ulama Itu Upaya Tashkik Tashkik Itu Menanamkan Keraguan Dalam hati Umat Nah Ini adalah Salah Satu Jurus Se-Iblis Setan Bagaimana Menarik Umat Atau Bani Adam Umat Muhammad Khususnya Ini supaya Jauh dari Ibadah Jadi Diragukan Nah Supaya Kita ini Lebih Mantap Alangkah Baiknya Kalau Umat Islam Di dalam Mengamalkan Amalia-amaliyahnya Itu Mereka Tahu Dasarnya Nah Termasuk Ini Merupakan Salah Satu Daripada Tujuan Program Da'wah Amalia Islam Ini Memberikan Pencerahan Kepada Umat Kalau Selama Ini Yang Dilakukan Umat Ini Ada Dasar Di dalam Agama Apakah Itu Kur'annya Atau Itu Hadis Nabi Atau Itu Amalia Sahabat Dan Seterusnya Subhanallah Semakin Menarik Dan Semakin Alhamdulillah Mendapatkan Ilmu Yang Sangat Bermanfaat Dari Penjelasan Ustadz ini Pemirsa Dari Kesimpulan Penjelasan Yang Telah Disampaikan Ustadz Biktad Baharun Bahwa Malam Laylatul Qadar Ini Merupakan Satu Rahasia Dari Sekian Banyak Rahasian Allah Subhanallah Sehingga Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Mengetahui Secara Pasti Kapan Saatnya Laylatul Qadar Itu Turun Namun Sangat Dianjurkan Bagi Umat Islam Untuk Bersungguh Mencari Laylatul Qadar Ini Pada Sepuluh Di Akhir Bulan Suci Ramadan Sebagaimana Juga Dianjurkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Cara Memperbanyak Amalia Amalia Yang Sangat Dianjurkan Seperti Dengan Melakukan Ibadah Sulat Sunnah Membaca Al-Quran Zikir Zikir Untuk Bertakrup Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Masih Banyak Lagi Amalia Yang Tendu Sangat Dianjurkan Dan Dibenarkan Di Dalam Syariah Seperti Dengan Beritikaf Berkumpul Di Masjid Ataupun Melakukan Hal-hal Yang Positif Lainnya Dalam Rangka Menghidupkan Malam Laylatul Qadar Maka Untuk Mencari Keberkahan Pada Acara Kita Saat Ini Kita Mohon Ditutup Kepada Ustaz Biktad Baharun Dengan Pembacaan Doa Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Wa Habibina Wa Shafi'ina Wa Karimina Wadukrina Wumawlana Muhammad Wa Radiyallahu Ta'ala An Kuli Sahabati Rasulil Ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Inna Nas'aluka Ridaka Waljannah Wa Na'udhubika Min Sakhatika Walnar Allahumma Inna Ka'afun Tuhib Al-afwa Fa'afu'anna Allahumma Taqabbal Mina Salatana Wasiyamana Wa A'amalana Wa Adhkarana Wa Da'awatina Wa Latadrib Bihaw Wujuhana Ya Ilah Al-alamin Wa Ya Khairan Nasirin Allahumma Taqabbal Mina Innaka Anta Sami'ul Alim Rabbana Atina Fid Dunya Hassanah Wa Fil Akhirati Hassanah Wa Kina Azab Al-Nar Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wassalam Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillah Alhamdulillah 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 Pemirsa Demikian Bincang-bincang kita Dan Pelajaran kita Menyimak Penjelasan dari Narsumber Di dalam Da'wah Amalia Islam Mudah-mudahan Apa yang dapat Kita petik Bermanfaat Bagi kehidupan kita Sehari-hari Terutama dalam Menyempurnakan Ibadah Puasa kita Di bulan Suci Ramadan ini Saya Hassan Bisri Mohon undur diri Terima kasih atas Segala perhatian Anda Sampai jumpa Pada episode yang akan datang Wallahul Maffiq Ila Wa Mitori Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!